Banjir darah di Borobudur jelit 4. Terharulah hari Indrayana melihat kelakuan gadis ini. Ia maklum akan perasaan gadis ini, yang telah berada di tepi jurang kehancuran dan kehinaan yang akan memusnahkan kesucian dan kehidupannya. Ia menyentuh rambut yang halus itu dan berkata, dia jeng Dewi, sudahlah jangan menangis, betulkan letak pakaianmu dulu, sambil berkata demikian, Indrayana menutup kedua matanya. Tak tahan ia melihat keindahan ini terbentang di depan matanya. Melihat para penari yang bertelanjang bulat tadi, ia merasa jijik dan muak, akan tetapi kini melihat Chandra Dewi berlutut di depannya dengan pakaian hampir telepas dari tubuh. Ia merasa betapa lututnya menjadi lemas dan dadanya berdebar keras. Sementara itu, kepka mendengar ucapan Indrayana ini, barulah Chandra Dewi sadar akan keadaannya. Mukanya menjadi merah sekali dan cepat-cepat ia mengkerling kepada wajah pemuda itu. Ia menarik nafas dan makin merahlan mukanya ketika melihat betapa pemuda itu berdiri sambil memejamkan matanya. Ia cepat-cepat membetulkan dan memakainya pakaiannya kembali, diikat rat-rat dengan kembennya. Kemudian ia berkata, Di mana Raden Panjapana? Tanda petik. Chandra Dewi mengangguk, tak kuasa menjawab karena jengah dan malunya, sama sekali tidak ingat bahwa Indrayana sedang memejamkan matanya. Eh, bagaimana, dia jeng? Sudah, sudah selesaikan berpakaian? Tanda petik. Baru darah itu teringat bahwa anggukan kepalanya tadi tentu saja tidak terlihat oleh Indrayana. Su, sudah, jawabnya sambil menundukan muka. Indrayana membuka mata naik dan cepat memegang tangannya. Hayo kita lekas keluar dari sini. Selama belum keluar dari bangunan ini, bahaya masih tetap mengancam kita. Kakang Mas Pancapana menunggu di luar. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar kamar itu. Indrayana cepat menarik tangan Chandra Dewi dan diajaknya keluar. Ternyata ketika Pancapana sedang meringkus serigala hitam yang tak dapat berkutik dalam pitingannya tadi, tiba-tiba datang lima orang pendeta yang duduk di dekat patung batari durga di ruang tarian itu. Mereka ini datang karena selain terlalu lama menanti datangnya Chandra Dewi yang dijemput oleh ketiga orang penari itu, juga mereka mendengar suara serigala hitam yang mencurigakan. Orang nekat dari mana berani mengotorkan tempat kami yang suci? Bentak seorang antara lima pendeta itu yang segera maju menyerang Pancapana. Pemuda ini melihat datangnya serangan kelima orang pendeta itu cukup hebat dan berbahaya, segera mengangkat tubuh serigala hitam dan melontarkan binatang yang kebal itu ke arah para penyerangnya. Kelima orang pendeta itu yang merasa dirinya telah bersih dan suci, tentu saja tidak mau bertuburkan dengan tubuh serigala hitam dan sebagai murid-murid bagawan Sida Kalagana yang telah dipercaya dan memiliki kepandayan yang lumayan, mereka cepat mengelak, bahkan seorang di antara mereka memukul ke arah leher serigala hitam itu dengan tangan dimiringkan. Ngek! Sekali pukul saja binatang itu terlempar dan rebah tak berkutik lagi karena pingsan. Pancapana terkejut sekali melihat hal ini. Dua kali pukulannya yang amat ampuh, bahkan bacokan pedangnya dan tusukan keris Indrayana, tak berhasil merobohkan binatang itu, akan tetapi dengan sekali tampar saja pendeta ini dapat membuat binatang itu pingsan, sungguh dapat dibayangkan betapa saktinya pendeta ini. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya bukan demikianlah halnya. Anjing hutan itu bukan roboh karena saktinya pukulan si pendeta, akan tetapi, sebagai murid bagawan Sida Kalagana, pendeta ini telah tahu letak rahasia kekebalan serigala hitam tadi, maka bagi dia dan kawan-kawannya, serigala hitam itu tidak memiliki kekebalan lagi. Dengan teriakan-teriakan marah, kelima orang pendeta itu menyerbu Raden Pancapana dan pada saat itulah Indrayana dan Chandra Dewi keluar dari kamar itu. Melihat betapa Pancapana dikeriok oleh lima orang pendeta, Indrayana berseru marah dan menerjang ke depan. Kelima orang pendeta itu sama sekali bukan lawan Indrayana dan Pancapana memiliki pukulan keras dan telapak tangan panas. Dalam beberapa gebrakan saja, tubuh kelima orang pendeta itu bergulingah dan bertumpuk menjadi satu dengan kepala benjol, metu biru dan tulang rusuk patah. Hayo kita keluar dari neraka ini. Kata Indrayana sambil menarik tanah pencandra Dewi. Ketika melihat betapa darah itu pucat sekali mukanya karena banyak menderita kegelisahan dan ketakutan sehingga kedua kakinya gemetar dan tak dapat lari cepat, tanpa ragu-ragu lagi Indrayana lalu memondong tubuhnya. Untuk sesaat tubuh chandra Dewi menegang dalam pelukan kedua tangannya, akan tetapi melihat tarikan muka Indrayana yang sungguh-sungguh dan sama sekali tidak mengandung nafsu tidak senonoh, tubuh darah itu menjadi lemas dan ia bahkan meletakkan kepalanya di atas pundak pemuda itu. Pancapanah tidak berkata sesuatu melihat hal ini, karena saat yang amat berbahaya itu tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk meributkan hal-hal kecil dan tidak memberi saat untuk berjenaka pula. Karena telah mengetahui rahasia pintu yang di sebelah dalamnya juak ada patung-patung serigala hitam seperti di bagian luar, mereka dapat keluar dengan mudah. Akan tetapi sebelum mereka tiba di luar bangunan, sepasukan penjaga telah menghadang di depan dengan senjata tajam di tangan. Pancapanah yang bertahan di depan, membuka jalan dengan pedangnya. Kemana saja pedangnya berkelebat, menjeritlah seorang pengeroyok dan robohlah tubuh seorang penjaga sehingga mereka menjadi gentar sekali dan membiarkan Pancapanah dan Indrayana yang memondong tubuh chandra Dewi lewat dan keluar dari bangunan. Kini kedua orang muda itu telah tiba pekarangan belakang yang juak cukup luas. Mereka berlari menuju sebelah pintu gerbang kecil yang akan membawa mereka ke tepi sungai serang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan yang keras sekali dan dengan luar biasa sekali cahaya bulan yang tadinya terang-benderang menjadi gelap sama sekali. Kakang Mas Pancapana. Bisik Indrayana yang terpaksa berhenti berlari. Apakah yang terjadi? Tanda petik. SST, Dimas, tenang dan waspadalah. Agaknya bagawan siluman itu sendiri telah keluar dan ini tentu perbuatan sihirnya. Tanda petik. Mereka berdua berdiri berdekatan, saling berpegangan tangan, urat-urant di tubuh menegang, siap menghadapi kemungkinan. Chandra Dewi yang berada di dalam pelukan Indrayana segera berbisik. Raden, turunkan aku, agar dapat siap menghadapi lawan. Suara darah itu gemetar karena merasa ketakutan melihat kehebatan musuh uang mempunyai kesaktian demikian mengerikan. Indrayana menurunkan tubuh Chandra Dewi, akan tetapi tangan kanannya memegang tangan darah itu, sedang tanah pengkirinya memegang tangan panca panah. Keadaan makin gelap dan awan yang tadinya bergulung di atas agaknya kini turun ke bawah dan menyelimuti mereka sehingga mereka tiap dapat melihat kawan-kawan sendiri. Tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan, bagaikan iblis dari neraka. Hahaha. Indrayana, dan Chandra Dewi. Kalian hendak melarikan diri. Hahaha. Selenyapnya suara ini terdengar suara anjing atau serigala melolong-lolong dengan hirup pikuk, seakan-akan ada puluhan ekor serigala buasa yang mengurus dan hendak menyerang tia orang anak muda itu. Tiba-tiba Indrayana merasa betapa tangan Chandra Dewi meremas jari tangannya dengan etar herat dan gadis itu berbisik. Aku, aku takut tanda seru. Tanda petik. Indrayana merasa betapa tubuh gadis yang merapat padanya itu menggigil. Siapa orangnya yang takkan merasa ngeri dan takut dalam keadaan yang menyeramkan itu? Dia jeng, bisiknya menghibur, jangan takut selama aku masih berada di dekatmu. Tanda petik. Sida Kalagana. Teriak Indrayana kemudian dengan suara keras. Kau pendekta siluman yang tak tomalu. Seorang yang mengaku sakti titisan Seng Hyang Siwa, mengapa baru menghadapi kami dua orang muda saja sudah merasa takut? Sungguh memalukan sekali. Hening sejenak. Lengap suara anjing melolong. Kemudian, dari dalam gelap terdengar suara bagawan Sida Kalagana menjawab. Bocah sombong, siapa takut pada kalian? Jangankan baru dua orang muda seperti kalian, ditambah dua puluh orang lagi. Aku bagawan Sida Kalagana, titisan Seng Hyang Siwa, tidak akan takut atau mundur. Tanda petik. Diam-diam Indrayana yang cerdik itu tersenyum girang. Akal naik telah berhasil baik dan kata-katanya tadi telah menyinggung perasaan dan kehormatan si begawan itu. Pemuda ini lalu tertawa bergelak dan berkata lagi. Sida Kalagana, hatimu tak sama dengan lidahmu dan lidahmu tidak cocok dengan perbuatanmu. Kalau kau titka takut terhadap kami, mengapa kau mempergunakan ilmu iblis dan bersembunyi di dalam gelap? Hahaha. Aku tahu akan akal siasat burukmu ini. Tentu saja kau tidak berani melawan kami berdepan secara orang-orang gagah, karena kau bukan orang gagah, melainkan orang berhati curang dan pengecut. Tanda petik. Keparat Jahana mau mampus. Tiba-tiba terdengar bagawan Sida Kalagana memaki marah dan kegelapan yang menyelimut di tempat itu seketika itu juga menjadi terang. Bulan nampak bersinar lagi dengan indahnya. Kini kelihatanlah bagawan itu yang berdiri di depan ketika orang muda itu dengan sikap mengancam dan mengerikan sekali. Bagawan itu telah menggunakan pakaiannya yang terdiri dari celana panjang warna hitam, dan jubah hitam berkembang merah dan kuning dan sorbannya yang berwarna kuning pucat. Di tangan kanannya nampak senjatanya yang amat dasyatnya, yakni seekor ular kobra yang kering. Di belakang pendekta siluman ini berdiri anak buah pasukan serigala hitam. Ada pun suara gamelan yang masih ditabuh ramai itu menyatakan bahwa pesta tari-tarian yang makin menggila itu masih berlangsung, dan bahwa para penduduk yang kini telah mabuk tak sanggup menguasai batin dan pikiran sendiri itu, tidak mengetahui sama sekali peristiwa ini dan mereka itu masih menari-nari dengan 40 orang bidadari yang menggiurkan itu. Indrayana dan Pancapanah maklum bahwa keadaan mereka berbahaya sekali. Menghadapi Bagawan itu saja sudah merupakan hal yang amat berat dan berbahaya, apalagi berada di sarang mereka dan kini Bagawan itu masih dibantu oleh sebagian anak buahnya. Akan tetapi, semangan ksatria pantung mundur dalam perjuangan menghadapi musuh Hangkaramurka. Kedua orang muda itu tidak menjadi gentar dan mereka mengambil keputusan untuk melawan dengan dekat, membela dan melindungi Chandra Dewi dengan nyawa mereka dan kalau pesta perlu tewas bersama di tempat itu. Indrayana. Seru Bagawan Sida Kalagana sambil tersenyum mengejek. Lebih baik engkau meyirah, menjadi muridku mempelajari ilmu kepandayan yang tinggi dan aji kesaktian yang luar biasa. Percayalah, engkau akan menjadi murid terkasih dariku, dan akan merupakan anak angkatku. Engkau akan dapat mempelajari seni ukir dan seni tari. Si Chandra juga akan menjadi seorang yang paling dihormati, menjadi pelayang yang paling tinggi kedudukannya, paling dekat dengan Sang Hyang Batari dan aku. Untuk apa engkau menyianyikan nyawa dalam usia muda? Tanda petik. Bagawan Sida Kalagana kini memandang kepada Pancapana dan ucapannya terhadap Pancapana benar-benar mengagetkan ketiga orang muda itu. Hi, Pancapana, pangeran yang terlantar. Apakah engkau tidak ingin menjadi Raja Mataram, menggantikan kedudukan ayahmu dulu? Hahaha. Engkau menjadi pucat mendengar ini. Ya, tidak ada perkara di dunia ini yang tidak diketahui oleh Bagawan Sida Kalagana yang sidik paningal dan sakti menderaguna. Kalau engkau suka menjadi muridku, jangan khawatir. Merebut kembali Mataram dari tangan Panam Karan akan sama mudahnya seperti membalikan telapak tangan saja. Engkau menyahkan dan aku yang akan merampaskan Mataram untukmu. Tanda petik. Tadinya Pancapana memang menjadi pucat mendengar ucapan yang mengagetkan itu, karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pendeta iblis itu mengetahui rahasianya. Akan tetapi ketika mendengar bujukan-bujukan pendeta itu, ia menjadi marah sekali. Dengan muka kembali merah, Pancapana mengangkat pedangnya dan berseru. Pendeta keparat. Kalau engkau sudah tahu bahwa ku adalah seorang pangeran Mataram, masihkah engkau mengharapkan seorang ksatria berlutut menyembah seekor anjing? Tanda petik. Bukan main marahnya Bagawan Sida Kalagana mendengar kata-kata ini, bocah-bocah sombong, engkau mengandalkan apakah berani kurang ajar terhadap Bagawan Sida Kalagana? Tanda petik. Akan tetapi Pancapana dan Indrayana tidak mau melayani pendeta itu mengobrol lebih jauh, dan keduanya lalu menerjang dengan senjata di tangan. Bagawan Sida Kalagana telah merasai sepak terjang kedua orang muda ini, dah harus ia akui bahwa dalam hal kepandaian memainkan senjata, kedua orang muda ini lebih tangkas dan pandai. Akan tetapi pendeta ini tidak takut, karena sekarang ia berada di tempat sendiri, dan untuk keperluan pesta itu ia telah memasang mantra dan tenung sehingga tubuhnya diliputi oleh Hawa Geib dan Selaksa Iblis menjadi sahabat dan hambanya. Keris di tangan Indrayana bukanlah sebilah keris baissa, melainkan sebatang keris pusaka yang amat ampuh. Keris bajeradenta, kilat putih, ini mempunyai daya dan pengaruh untuk menolak pengaruh pengauh hitam. Dan kini setelah dimainkan oleh tangan Indrayana yang terlatih dan kuat, maka keris itu berkelebatan dan menyambarnya berbagai kan halilintar. Hawa yang timbul dari cahaya berkelebatannya keris itu saja sudah mendatangkan rasa panas bagi yang diserangnya. Indrayana memiliki ketankasan dan kegesitan seperti burung walet, maka tentu saja permainan kerisnya juga hebat dan sukar sekali dihadapi. Demikian juga pacapanat tidak kurang hebat dan kuatnya. Pemuda ini telah mendapat gemblengan dari seorang pertapa yang sakti. Di bawah pimpinan panembahan Bayu Murti, pemuda ini telah melakukan tapa berata dan telah mempelajari berbagai ilmu keperwiraan dengan amat tekunya, maka ia merupakan seorang pemuda yang selain gagah perkasa, juga sakti mandraguna. Pedangnya bernama Chandra Sawilis, pedang hijau, karena terbuat daripada baja yang bersinar kehijauan. Tajamnya bukan alang kepalang dan baja atau besi biasa saja yang terbacok oleh Chandra Sawilis ini pasti akan putus. Bagaikan mentimun juga ilmu pedang pemuda ini amat cepat dan ganas gerakannya, pedang diputar-putar merupakan segulung awan hijau yang bergerak-gerak menyambar bagian lemah tubuh Bagawan Sida Kalagana. Sesungguhnya, dua orang pemuda itu merupakan lawan yang amat tangguh. Biarpun Bagawan Sida Kalagana juga memiliki kepandaian penca silat yang cukup tinggi, kepandaian yang dipelajarinya di tanah airnya ketika ia masih muda, namun menghadapi sepak terjang Panca Pana dan Indrayana, diam-diam ia harus mengakui keunggulan kedua pemuda itu. Jangankan dikeroyok dua, andai kata ia menghadapi seorang saja di antara mereka, belum tentu ia mendapat kemenangan. Maka perlahan-lahan Panca Pana dan Indrayana mendesak dan mengurung pendeta itu yang sibuk sekali memutar-mutar senjata ularnya dan mengelap ke sana kemari melepaskan diri dari bahaya maut. Biarpun pendeta itu amat terdesak, namun para anak buah naik tidak berani sembarangan bergerak membantu. Tanpa perintah dari pendeta yang berkuasa itu, mereka tidak berani berlaku lancang. Mereka menaruh kepercayaan penuh kepada Bagawan Sida Kalagana, karena mereka percaya bahwa sesembahan mereka itu bukan lain adalah Seng Batara Siwa sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada seorang manusia, biar yang gagah-gagah seperti dua orang pemuda itu berada di tempat tinggal Seng Maha Batari Durga yang suci dan maha kuasa, yang tentu akan membantu suaminya dalam pertempuran melawan siapapun juga. Bagawan Sida Kalagana maklum bahwa kalau ia terus melawan mengandalkan kepandayan dan kekuatan jasmani, ia akan kalah. Tidak boleh ia menderita kekalahan di hadapan semua pengikutnya, karena hal ini akan menhancurkan kedudukannya, akan menghilangkan kepercayaan para pengikutnya. Maka diam-diam ia meulau berkemak kemik membaca mantra dan sepasang matanya mulai mengeluarkan cahaya yang ganjil dan menyeramkan. Chandra Dewi yang berdiri memandang pertempuran itu dengan gelisah, tiba-tiba melihat betapa sepasang metu bagawan itu mencorong bagaikan metu harimau di malam hari. Saking ngeri dan takutnya, Chandra Dewi mengeluarkan jerit tertahan dan mengeluarkan kedua tangan untuk menutupi matanya. Indrayana dan Pancapana juga melihat perubahan pada metu lawannya itu, maka mereka pun menjadi terkejut sekali. Akan tetapi kedua orang pemuda gagah ini masih dapat menenteramkan hati mereka. Tiba-tiba pendeta itu berseru keras, lihat, dan tangan kirinya memegang sesuatu yang diambilnya dari dalam jubahnya. Benda yang dipegangnya itu mencorong dan memantulkan sinar bulan kepada muka Indrayana dan Pancapana. Kedua orang muda itu hendak miringkan kepala, akan tetapi terlambat. Sinar yang keluar dari benda yang dipegang oleh Sida Kalagana telah menyambar pandang mati mereka sehingga bagaikan kenapa zona mereka berdua tak dapat melepaskan pandangan metu dari benda yang bersinar-sinar di tangan lawannya itu. Dengan metu memandang ke arah benda itu, kedua orang muda ini telah masuk ke dalam perangka pendeta itu. Kini pendeta itu telah menguasai kemauan mereka dengan ilmu hitamnya. Betapapun kedua orang muda itu mengerahkan tenaga batin untuk membebaskan diri dari pengaruh yang membuat hati dan pikiran mereka serasa beku, namun tetap mereka tak berdaya. Pengaruh yang melumpuhkan mereka itu luar biasa kuatnya. Berlututlah kalian berdua, hai ka wula, hamba, baru dari Seng Maha Batari. Terdengar suara Bagawan Sida Kalagana memerintah. Bagaikan ada tenaga gaib yang melemahkan seluruh semangat mereka, Indrayana dan Pancapana lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan pendeta itu. Bagawan Sida Kalagana tertawa terbahak-bahak dan ia lalu melangkah maju menghampiri Chandra Dewi yang berdiri menggigil ketakutan. Hahaha. Chandra Dewi, anak manis, Denok dan Ayuka sudah ditakdirkan menjadi pelayan Seng Maha Batari, sudah ditakdirkan menjadi pelayan selir Seng Batara Siwa. Hahaha, marilah manis, mari ikut junjuganmu merayakan pesta dan menari gembira. Tanda petik. Chandra Dewi tak dapat mengeluarkan suara saking takutnya. Ia melangkah mundur perlahan-lahan, matanya menatap pendeta itu tanpa berkedip. Haha, kekasihku ayang, mengapa takut-takut? Mengapa malu-malu? Seng pendeta melangkah maju mendekat, hatinya makin gairah dan nafsunya memuncak. Sementara itu, para pengikutnya ketika melihat betapa pendeta itu mengalahkan dua orang pemuda yang gagah perkasa makin tunduk dan percaya penuh. Siapakah yang akan dapat mengalahkan kesaktian Seng Hyang Siwa? Akan tetapi, tiba-tiba pendeta itu dan juga semua anak buahnya terkejut sekali ketika melihat sinar terang dibarengi suara keras menyambar dari udara. Saat itu udara tidak mendung, dari manakah datangnya kilat yang menyambar hebat itu? Suara kilat yang keras itu memecahkan pengauh ilmu hitam yang dilepas oleh Bagawan Sida Kalagana kepada Indrayana dan Pancapanas sehingga mereka pun terkejut karena suara keras itu dan melompat bangun. Bagawan Sida Kalagana berdiri dengan kedua metu, terbelalak heran. Chandra Dewi segera berlari kepada kedua pemuda itu dan dalam ketakutan hebat, ia lalu menubruk Indrayana yang segera memeluk dan mengusap kepalanya. Tenanglah, dia jeng. Bisik pemuda itu. Bagawan Sida Kalagana masih terbelalak memandang ke atas dengan pikiran heran karena ia tak dapat mengerti dari mana datangnya halilintar yang menyambar dan yang menghancurkan hikmat sihirnya tadi. Kemudian, entah dari mana datangnya, terdengarlah suara halus akan tetapi amat berpengaruh. Indrayana, kau tidak lekas mengajak kedua kawanmu melanjutkan perjalanan, mau tunggu kapan lagi? Tanda petik. Indrayana terkejut mendengar suara ini. Yang panembahan, bisiknya perlahan dengan girang dan juga heran, lalu dena pencapatia memegang tangan Chandra Dewi dan berkata kepada Pancapanas. Kakang Mas Pancapanas, hayo kita lari. Tanda petik. Indrayana menarik tangan Chandra Dewi dan berlari, diikuti oleh Pancapanas. Mereka keluar dari pintu belakang dan ketika sampai di tepi kali serang, mereka lalu berlari menyusur sepanjang tepi sungai. Bagawan Sida Kalagana amat marah melihat korban-korbanai melarikan diri. Ia lebih marah lagi kepada suara yang telah menolong para korbannya itu. Ia berkemak kemik membaca mantra lalu berseru keras. Tidak ada titah dewata yang tak dapat terlihat oleh ku. Tanda petik. Bagawan Sida Kalagana memiliki kesaktian yang tinggi dan apabila ia telah mengucapkan mantra disusul bentakannya yang amat berpengaruh ini, biasanya segala aji yang dipergunakan orang untuk menghilang akan buyar dayanya. Akan tetap saja ia tidak melihat orang yang berkata-kata kepada Indrayana tadi. Ia terkejut dan mekelum bahwa ia menghadapi seorang berilmu tinggi yang memiliki kesaktian luar biasa, maka dengan suara halus ia berkata, Saudara dari manakah yang datang mengganggu kami harap sudi memperlihatkan diri agar kami dapat melihat siapa yang telah memberi kehormatan besar mengunjungi tempat kami yang buruk ini. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar suara ketawa halus dan kedua metu Bagawan Sida Kalagana serta metu semua pengikutnya kini dapat melihat seorang kakek yang berusia tinggi berdiri di bawah pohon sambil bersedakap. Bagawan Sida Kalagana, kakek itu berkata dengan suaranya yang halus dan tenang, tiada yang kekal di dunia ini kecuali kebenaran. Cepat atau lambat, segala keadaan akan sirna kembali lenyap kembali ke tempat ASL. Kesesatan dan kejahatan akan lebih cepat lagi runtuhnya, kembali ke alam gelap dan siksa dari mana ia berasal. Makin besar nikmat duniawi yang didatangkan oleh kesusatan, makin besar pula siksa yang akan menjadi buahnya. Masihkah kau tidak insaf dan hendak melanjutkan langkahmu yang menyeleweng daripada jalan kebenaran? Melihat kakek itu. Lenyaplah kesombongan Bagawan Sida Kalagana. Ia merangkapkan kedua tangan di depan dada dengan hormatnya lalu berkata, Ah, tidak taunya Seng Bagawan Ekalaya yang telah membersihkan batin daripada segala urusan dunia itu, kali ini sengaja turun gunung untuk bertanding ilmu dengan aku? Apakah kau berani memergunakan tanganmu yang telah tercuci bersih untuk menghancurkan aku? Tanda petik. Seng Bagawan Ekalaya tersenyum. Tidak, Sida Kalagana, aku tidak akan mencampuri urusanmu. Bukan menjadi tugasku untuk mengakhiri pengumbaran hawa nafsu. Aku hanya datang menghalangimu dari bencana yang hendak kau timpahkan kepada calon-calon muridku. Nah, selamat tinggal, Sida Kalagana. Sehabis berkata demikian, lenyaplah tubuh pertapa sakti itu dari hadapan Sida Kalagana dan para pengikutnya. Merahlah pendeta itu, akan tetapi ia maklum bahwa sesungguhnya pertapa itu tidak mau mengganggunya, namun ia sendiri tidak berdaya terhadap kakek yang suci dan tinggi ilmunya itu. Hayo, kita melanjutkan pesta kita. Jangan perdulikan segala pertapa pemakan rumput. Ia lalu memimpin anak buahnya kembali ke ruang pesta di mana masih berlangsung pesta yang makin menggila itu. Kini semua orang sudah mabok betul-betul sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya patut dilakukan oleh segala setan dan iblis di neraka setahun lebih. Indrayana, Pancapana, dan Chandra Dewi berdiam di puncak gunung Muria yang terletak di atas sebuah pulau kecil di seberang tepi pulau Jawa. Mereka bertiga mendapat gemblengan dari Seng Panembahan Ekelaya, mendapat ilmu kebatinan yang tinggi. Kalau Chandra Dewi hanya mendapat ilmu-ilmu kebatinan dan pengetahuan tentang filsafat, adalah Indrayana dan Pancapana mendapat latihan ilmu kesaktian pula. Oleh. Karena itu, kedua orang pemuda itu kini makin kuat dan didaya. Keduanya diberi wajangan dan aji kesaktian melawan ilmu-ilmu hitam. Pada waktu-waktu terluang, Indrayana mempelajari ilmu seni pahat dan seni ukir dari Pancapana dan Chandra Dewi. Kedua orang muda ini sebagai peteri dan murid Panembahan Bayu Murti memang pandai sekali membuat patung dan gambaran terukir, terutama sekali Chandra Dewi. Kalau jari-jari tangan yang kecil, runcing dan halus itu memegang alat pengukir patung, jari-jari itu dapat bergerak dengan amat cekatan dan cepat. Senang benar Indrayana melihat darah ini bekerja memahat patung untuk memberi contoh kepadanya. Kalau sedang bekerja dengan asiknya itu, sepasang matu darah itu menyepit dan memancarkan cahaya kalau ia memandang dan megamat amati patung yang sedang dibentuknya. Cahaya mati seorang seniman. Kadang-kadang, saking asiknya Chandra Dewi mengeluarkan ujung lidahnya yang kecil merah itu di antara sepasang bibirnya dan seikal rambutnya yang hitam dan halus itu beruntai ke depan keningnya. Tanda petik. Hubungan antara Indrayana dan Chandra Dewi bertambah erat dan kini gadis itu tidak canggung dan malu-malu lagi kepada Indrayana yang selalu sopan santun dan ramah tamah. Sungguhpun mulut mereka tak pernah menyatakan apa yang terkandung di dalam hati masing-masing, namun pandangan mati mereka telah membocorkan rahasia hati. Pertemuan pandang mati mereka selain mendatangkan kesan mendalam yang mendebarkan hati, juga saling bicara dalam seribu bahasa yang hanya dapat terdengar oleh telinga hati masing-masing. Indrayana adalah seorang pemuda yang belum pernah tergoda oleh rayuan asmara. Perasaan cinta yang pertama-tama dirasainya, berikut rindu dendam di dalam hati mudanya, adalah ketika ia bertemu dan melihat Seng Putri Mahkota Pramodawardhani, putri dari kerajaan Shailendra itu memang selama ini ia mengaku di dalam hatinya, bahwa ia mencintai putri itu, dan menganggap bahwa putri itulah wanita tercantik di seluruh permukaan bumi ini. Ia pernah tergila-gila kepada patung putri itu, pernah gandrung di dalam hutan bagaikan seorang gila, mencumbu rayu patung itu. Akan tetapi, semenjak patung itu lenyap, berubah menjadi patung Dewi cara kembali, dan semenjak ia bertemu dan berkenalan dengan Chandra Dewi, bayangan wajah Pramodawardhani makin menipis dan suram. Betapapun juga, sebagai seorang ksatria yang memiliki kesetiaan, di dalam hatinya sendiri Idrayana menyalahkan hatinya yang tertarik pada wajah Chandra Dewi, dan memperkuat keyakinannya bahwa sesungguhnya yang ia cintai adalah Pramodawardhani dan sudah seharus naik demikian, karena sebelum bertemu dengan Chandra Dewi, ia telah menjatuhkan hatinya kepada Seng Putri Mahkota Pramodawardhani itu. Sebagai seorang ksatria tidak seharusnya demikian mudah perasaan hatinya, demikian pikir Idrayana. Pada hari itu, menyelesaikan sebuah patung yang hanya bagian mukanya saja belum sempurna. Patung itu dibuatnya semenjak tiba di puncak muria, di bawah petunjuk panca pana dan Chandra Dewi. Dibuatnya dengan amat hati-hati dan cermat. Melihat hasil pahatannya dan ukirannya yang telah menciptakan bentuk tubuh yang cukup baik, ia merasa amat girang. Banyak rahasia dalam kera pengukiran petung ia pelajari dari kedua orang sahabatnya itu, dan diam-diam ia mengaku memang kera mengukir dan memahat patung dari mataram. Sebagai mana yang dipelajarinya dari murid-murid panembahan Bayu Murti itu jauh lebih sempurna daripada pelajaran yang pernah ia tuntut di kerajaan Chandra. Akan tetapi, telah beberapa pekan lamanya Indrayana merasa jengkel dan penasaran. Patung yang dibuatnya itu adalah patung wanita. Dari kaki sampai leher sudah baik sekali, akan tetapi ia melihat kesulitan dalam hal membentuk muka patung itu. Kakang Mas Indrayana, berkata Chandra Dewi dengan suara nai yang merdu dan halus. Dalam mengukir dan membentuk bagian muka, memang lebih sukar daripada bagian-bagian lain, bahkan boleh dibilang yang paling sukar. Selain harus cermat, juga perlu bekerja denak-denak hati-hati sekali. Karena sekali saja pahatmu meleset dan mendatangkan cacat pada muka patung, itu berarti bahwa seluruh pekerjaanmu terbuang sia-sia. Tanda petik. Inilah kelemahanku semenjak dahulu dalam membuat patung, dia jeng Dewi, jawab Indrayana sambil menarik napas panjang. Aha, memang aku yang bodoh. Betul seperti kata ayahku dahulu, membuat patung yang indah memerlukan bakat, dan aku, aku agaknya tidak berbakat. Dengan muka sedih Indrayana menunda pekerjaannya, duduk di atas sebatang akar pohon waringin, kemudian memandang kepada telapak kedua tangannya yang ditelentangkan di atas pegkuannya. Tanganku terlampau kasar, tak patut bagi pekerjaan yang halus-halus. Tanda petik. Chandra Dewi memandang kepada Indrayana dengan sinar mati seperti seorang ibu memandang kepada seorang anaknya, lalu ia tertawa geli sehingga pemuda itu memandangnya dengan merenggut karena merasa penasaran mengapa orang sedang kesal malah ditertawakan. Melihat mulut Indrayana yang cemberut itu, makin gelilah hati Chandra Dewi sehingga ia menggunakan tangan untuk menutup dan menahan ketawanya. Engkau seperti anak kecil yang sedang ruwal. Kata gadis itu. Seperti anak kecil minta sesuatu dan tidak diperbolehkan oleh ibunya. Tanda petik. Alangkah baiknya kalau aku masih menjadi anak kecil dan masih mempunyai seorang ibu yang mencintaiku dan menghibur hatiku, kata Indrayana mengerutkan keningnya. Eh eh, jangan merajuk, kakang Mas Indrayana. Aku khawatir jangan. Jangan engkau akan menangis. Apakah sekarang engkau merasa demikian sengsara? Tanda petik. Indrayana menghela nafas, sekarang? Tak seorang pun peduli pada nasibku. Bahkan dalam kekesalan dan kekecewaan seperti sekarang ini, tidak ada yang menghiburku bahkan ada orang yang mengejek dan menertawakan aku. Tanda petik. Tiba-tiba berubahlah wajah Chandra Dewi, pandang matanya sayuh ketika ia menatap wajah Indrayana. Ia mendekati pemuda itu dan menyentuh lengannya dengan ujung jari tangan. Kakang Mas, tak dapatkah engkau menerima kelakarku? Benar-benarkah engkau demikian berduka dan menderita tanda tanya? Melihat pandang macu gadis itu dan mendengar suaranya yang agak gemetar itu, Indrayana sadar kembali bahwa ia memang bersikap keterlaluan. Dipegangnya pergelangan tangan gadis itu dan berkata sambil tersenyum lebar. Jeng Dewi, maafkan aku. Aku tadi pun hanya bergurau dan mengodamu saja. Tanda petik. Chandra Dewi tiba-tiba membentot tangannya yang terpegang itu dengan wajah kemerah-merahan. Kakang Mas Indrayana, janat engkau cemberut lagi seperti tadi. Sungguh tak sedap hati rasanya memandangmu kamu yang cemberut. Sekarang dengarlah baik-baik, orang muda pemarah. Tadi engkau menyatakan bahwa menurut Ramandamu, pembuatan patung yang indah membutuhkan bakat. Ini memang benar, akan tetapi hanya sebagian saja, dan pernyataan itu masih belum lengkap. Kalau kau berkata bahwa tidak berbakat, itu sama kelirunya dengan pernyataan bahwa kau tidak berkepala. Tanda petik. Indrayana memandang kepada gadis itu dengan heran dan tertegun. Memang, gadis ini amat pandai mengingat filsafat yang pernah ia dengar dari ayahnya, dan memiliki pandangan yang amat luas dalam hal peri kehidupan sehingga kadang-kadang Indrayana sendiri menjadi terheran-heran. Melihat betapa matu Indrayana memandangnya dengan penuh keheranan, gadis itu tersenyum dan berkata, Aku hanya mengulang kata-kata ayahku belaka. Menurut ayah, segala macam kepandayan di dunia ini, telah ada pada diri setiap orang manusia. Kepandayan ini masuk ke dalam tubuh bersama-sama dena penjiwa dan kepandayan asli yang berasal dari yang agung inilah yang dinamakan bakat. Bakat ini pula yang membuat setiap orang bayi dapat mempergunakan seluruh anggota tubuhnya yang sudah kuat tanpa diberitahu lagi. Hanya terserah kepada manusia sendiri untuk menggali dan mencari bakat sendiri di dalam dirinya. Berhasil atau tidaknya seseorang mendapatkan bakat sendiri di dalam dirinya, tergantung sepenuhnya kepada orang itu sendiri. Ia harus rajin, tekun, tahan uji, ulet, sabar, dan segala sifat-sifat baik harus dikerahkan sebagai obor penerangan untuk mencari bakatnya sendiri yang tersembunyi itu. Tanda petik. Indrayana memandang kepada Chandara Dewi dengan metode pentang lebar dan bibirnya tersenyum. Eh, eh, mengapa kau tersenyum-senyum? Apakah kau tadi mendengarkan kata-kataku? Jangan membuat aku capai berkata-kata dengan sia-sia. Tanda petik. Indrayana cepat mengangguk-anggukan kepalanya. Tentu saja aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Memang amat janggal dan aneh. Tanda petik. Apanya yang janggal dan aneh? Tanya gadis itu curiga. Janggal dan aneh kedengarannya ucapan yang mengandung arti dalam sekali itu keluar dari bibir seorang darah semuda dan secantik engkau. Tanda petik. Hus, jangan kau menggoda, kakang Mas Indrayana. Akan kulanjutkan petunjuk untuk membuat patung ini, atau tidak? Ia mengancam. Eh, tentu saja, tentu saja. Baik, aku takkan main-main lagi dan akan mendengarkan sebagai seorang murid yang baik. Tanda petik. Oleh karena bakat telah ada di dalam diri setiap orang, maka aku katakan tidak benar kalau kau menganggap bahwa kau tidak berbakat. Setiap orang tentu dapat mengerjakan apa saja, asalkan ia usahakan dengan hati mantap, penuh kepercayaan kepada diri sendiri, penuh rasa sayang dan cinta kepada apa yang dikerjakan, dan tanpa ada penyelewengan kehendak. Buktinya, kau telah dapat membuat patung ini dengan cukup baik, hanya bagian mukanya saja belum juga dapatkah selesaikan sempurna. Menurut petunjuk Rama Panembahan dulu, membentuk muka patung harus menurut contoh yang dilukis dalam mangan-angan sendiri. Pelukisan wajah seseorang dalam mangan-angan ini akan lebih jelas dan mudah muncul apabila kita memilih orang yang lebih dekat di hati, orang yang paling kau kasihi. Dulu, ketika akan membuat patung untuk pertama kalinya, baru aku berhasil setelah gambar dalam angan-anganku itu timbul dari cinta kasihku kepada ayah dan ibu. Aku dapat membuat patung ayah ibu dan dengan baik sekali. Indrayana mengangguk-angguk. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Hektometer, jadi begitukah caranya? Tanda petik. Ya, dan sekarang kau bentuklah muka patung itu menurut wajah orang yang terdekat dengan hatimu. Tanda petik. Tiba-tiba muka Indrayana berseri. Ibuku. Benar, sejak dulu aku ingin sekali membuat patung ibuku. Tahukah kau, Jeng Dewi, dulu aku pernah mencoba membuat patung dari batu-batu di tengah kali serang, untuk membuat patung mendiang ibuku, akan tetapi selalu tidak berhasil? Sekarang aku telah tahu bagaimana cara mengukir bagian yang halus-halus dan agaknya wajah ibuku yang paling mudah timbul dalam angan-anganku. Tanda petik. Akan tetapi Chandra Dewi menggelengkan kepalanya. Kau lihatlah tubuh patung itu, pantaskah kiranya kalau menjadi tubuh mendiang ibumu. Tanda petik. Indrayana tertegun. Memang tubuh patung itu merupakan tubuh seorang wanita muda remaja, sedangkan wajah ibunya merupakan wajah seorang wanita yang sudah setengah tua. Kau benar diajeng, takkan sesuai. Tanda petik. Pilihlah wajah seorang yang lebih muda. Dapatkah kau mengingat wajah ibumu ketika masih muda? Tanda petik. Indrayana menggelengkan kepala, kemudian ia berkata, Oya aku akan membayangkan wajah Seng Putri Mahkota Kerajaan Shailendra. Chandra Dewi memandang dengan metu bersinar. Ah, Seng Putri Pramoda Wardani yang tersohor cantik jelita seperti bidadari itu? Tanda petik. Indrayana mengangguk dan wajahnya berseri-seri. Pembicaraan ini mengingatkannya lagi kepada Seng Putri yang jelita itu dan ketika ia menyipitkan kedua matanya, terbayanglah wajah Putri jelita itu dengan jelasnya di depan matanya. Benar mengapa ia begitu bodoh? Bayangan wajah Pramoda Wardani yang pernah dirindukan itu demikian jelas, seakan-akan ia dapat merabahnya. Tentu mudah sekali membentuk wajah patungnya menurut contoh ini. Engkau benar, engkau benar. Bagaikan dalam mimpi. Indrayana lalu berjalan perlahan kepada patungnya yang berdiri tak jauh dari situ, lalu mengambil alat-alat pengukirnya, merabah-rabah bagian muka patung itu sambil matanya masih setengah dikatutkan. Ia tidak melihat betapa Chandra Dewi memandangnya dengan metu sayu dan wajah pucat, tidak mendengar betapa berkali-kali gadis itu berbisik Pramoda Wardani tanda tanya. Kemudian pemuda itu hanya mendengar suara Chandra Dewi berkata, nah, selamat bekerja, Kakanda Indrayana. Aku akan membantu Raden Pancapana di ladang. Tanda petik. Indrayana tidak melihat betapa gadis itu berlari ke ladang menahan runtuhnya air matanya. Memang sesungguhnya hati Chandra Dewi terasa hancur dan perih. Dari pandangan mata pemuda itu, gadis ini dapat menduga bahwa pemuda itu memiliki perasaan hati yang sama dengan dia sendiri, menduga bahwa pemuda itu tentu menaruh hati cinta kasih kepadanya. Bagaikan cuma sinar matahari atau pelukan halimun pada bunga puspita, demikianlah dugaan akan cinta kasih pemuda ini mendatangkan kehangatan dan kesegaran kepadanya. Ia maklum bahwa pemuda itu belum berani menyatakan perasaan hatinya dan belum ada kesempatan bagi mereka untuk saling menyatakan perasaan ini sungguhpun. Dari pandangan mata, mereka telah merasa yakin bahwa mereka mempunyai perasaan hati yang sama. Semenjak Indrayana belajar membuat patung dengan hati berdebar, Chandra Dewi melihat betapa pemuda itu membentuk kaki tangan dan bentuk tubuh patung itu seperti dia bahkan pancapanah sendiri pernah berkata sambil tertawa. Ah, Dimas Indrayana, melihat patungmu ini dari kanan, kiri, atau belakang, aku seperti melihat adikku Chandra Dewi. Serupa benar. Tanda petik. Indrayana hanya tersenyum saja mendengar ini, dan Chandra Dewi sambil melerok ke arah pancapanah lalu berkata. Ada-ada saja Raden Pancapanah, semua orang dapat melihat bahwa patung ini terbuat daripada batu sedangkan aku daripada kulit dan daging, mana bisa sama. Tentu saja bentuk tubuh kaki dan tangan semua hampir sama. Tanda petik. Akan tetapi, diam-diam Ie mengaku di dalam hati bahwa tak dapat tidak. Dalam pembuatan tubuh patung itu, Indrayana telah mencontoh dirinya. Diam-diam Chandra Dewi merasa girang sekali. Dan ketika merasa tadi mengadakan percakapan tentang pembuatan patung itu, terbukalah kesempatan bagi mereka berdua. Kesempatan mencari keyakinan bagi Chandra Dewi dan kesempatan mengutarakan isi hatinya bagi Indrayana. Chandra Dewi telah merasa yakin dan pasti bahwa setelah ia memberi petunjuk kepada pemuda itu, tentu pemuda itu akan mempergunakan dia sebagai contoh pengukiran muka patung itu. Tentu pemuda itu akan membuka rahasia hatinya bahwa Chandra Dewi adalah wanita yang selalu dekat di hatinya, yang selalu terbayang-bayang. Namun, apakah yang didengarkan? Bukan lain ialah nama Putri Mahkota Pramodawardhani. Naiklah sedu sedang dari dadanya ketika Chandra Dewi meninggalkan Indrayana. Dengan hati pria ia lalu berlari ke lereng gunung, di mana terdapat sebuah ladang yang luas. Ladang ini adalah hasil pekerjaan mereka bertiga, di mana mereka bercocok tanamu untuk dimakan sendiri hasilnya. Pada waktu itu, Raden Pancapana tengah mencangkul dengan rajanya. Ketika melihat Chandra Dewi berlari-lari, ia menghentikan pekerjaannya. Eh, Chandra, kenapakah? Tanyanya setelah gadis itu tiba di dekatnya. Biarpun Chandra Dewi tidak menangis dan sudah berusaha menekan perasaannya, namun pandang mata Pancapana yang tajam itu masih dapat juga melihat kemuraman wajahnya. Chandra Dewi semenjak kecil telah kehilangan ibunya dan hanya hidup berdua dengan ayahnya yang tentu saja amat menyayangi putri tunggal itu. Kemudian datang Pancapana yang menjadi murid ayahnya dan yang dianggap sebagai kakak sendiri. Kini, berada di puncak gunung Muria bersama dengan Seng Panembahan Ekalaya dan kedua orang muda itu, Chandra Dewi makin merasa betapa Pancapana merupakan pengganti ayahnya dan hanya kepada pangeran inilah ia mengharapkan bimbingan dan perlindungan. Hatinya sedang perih dan hancur, kini mendengar pertanyaan yang mengandung penuh perhatian itu tak terasa lagi Chandra Dewi menjatuhkan diri di atas tanah dan menangis sedih. Terkejutlah hati Pancapana melihat keadaan gadis ini, ia tadi tahu bahwa Chandra Dewi sedang memberi petunjuk kepada Indrayana tentang pembuatan patung, mengapa kini gadis ini datang dan menangis sedih? Untuk beberapa lama ia mendiamkan saja Chandra Dewi menangis, kemudian setelah tangis adik angkatnya itu menjadi reda, ia bertanya. Chandra Dewi, kau kenapakah tak enakah badanmu? Sakitkah kau? Atau, adakah terjadi sesuatu yang menyusahkan hati? Tanda petik. Pertanayaan-pertanayaan ini tidak dijawab oleh Chandra Dewi yang hanya menggelengkan kepala sambil menunduk. Kalau begitu, mengapa engkau menagis? Kembali Chandra Dewi tidak menjawab, karena bagaimanakah ia harus menjawab? Bagaimanakah ia dapat menerangkan kepada pancapana apa yang menjadikan hatinya perih? Pancapana dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang menyusahkan hati gadis itu, akan tetapi tidak dapat diceritakan kepadanya. Ia lalu duduk di dekat Chandra Dewi, minum air dari sebuah kendi air yang tersedia di situ, lalu berkata dengan suara yang amat halus. Adikku, telah setahun lebih kita berada di sini dan banyaklah ilmu yang telah kita pelajari dari eyang panembahan Ekalaya. Dan menurut perhitungan dan pesan panembahan Bayu Murti, ayahmu, paling lama beberapa bulan lagi kita tentu akan bertemu kembali dengan paman panembahan. Kata-kata ini diucapkan oleh pancapana denak memaksud memacing dan ingin mengetahui apakah kesedihan gadis itu dikarenakan rindu kepada ramandanya. Akan tetapi, Chandra Dewi tidak menjawab dan masih saja menundukkan mukanya dengan muram. Pancapana mengerutkan keningnya dan berpikir-pikir. Kemudian ia tersenyum dengan suara masih biasa. Adikku yang manis, dimanakah adanya Rimas Indrayana? Mengapa ia tak ikut datang kesini? Tanda petik. Karena suara pancapana terengar biasa saja, maka Chandra Dewi dapat-dapat menetapkan hatinya dan menjawab sambil lalu saja. Dia sedang sibuk membuat patung. Tanda petik. Belum jadi juga kah patung itu? Alangkah lamanya? Bukankah hanya tinggal mukanya saja yang belum sempurna? Tanda petik. Sekarang ia sedang mengukir bagian mukanya, jawab Chandra Dewi dan hatinya mulai terasa peri lagi karena teringat betapa jari-jari tanak Indrayana yang kuat itu sekarang tentu sedang membentuk muka Pramodawardhani, merabah-rabah muka patung puteri itu dengan belayan penuh kasih sayang. Sudah tahukah ia akan rahasia mengukir muka patungnya? Tanda petik. Chandra Dewi mengangguk dan berkata perlahan, sudah ku beritahu agar dia menggunakan seorang yang dikasihinya sebagai contoh. Bagus. Sekarang tentu akan sempurna patung itu. Eh, aku jadi ingin sekali tahu siapakah gerangan wanita yang dijadikan contoh bagi pengukiran muka patungnya mendiang ibunya? Chandra Dewi menggeleng cepat karena khawatir kalau-kalau pangeran itu menyangka di alah orangnya, maka ia cepat pula menerangkan dengan suara acuh-ta'acuh, yang dijadikan contoh adalah Seng Putri Pramodawardhani. Tanda petik. Apa? Hal ini benar-benar mengejutkan hati panca pana dan sama sekali tak pernah disangka-sangkanya. Gurunya, yaitu Ayah Chandra Dewi atau Panembahan Bayu Murti, pernah menyatakan kepadanya bahwa Tanah Jawa Baru akan aman dan segala pertikaian dan permusuhan dapat dilenyapkan apabila keturunan Sanjaya dan keturunan Shailendra dapat berjodoh, sehingga agama kedua turunan itu, yaitu agama Hindu dan agama Buddha yang bersumber satu, dapat pula dijodohkan. Biarpun gurunya bicara dengan tidak langsung dan merupakan harapan belaka, namun amat berkenan di dalam hati pangeran ini dan telah lama ia mengandung keinginan hati yang besar untuk dapat melihat wajah Pramodawardhani Putri Shailendra itu. Kini mendengar bahwa Indrayana hendak membuat wajah patung itu seperti wajah Pramodawardhani, tentu saja ia merasa terkejut dan juga heran serta kecewa. Ia menduga bahwa pemuda gagah itu mencintai adik angkatnya dan ia tahu pula betapa besar rasa cinta kasih Chandra Dewi terhadap Indrayana. Mendengar keterangan itu, pemuda yang cerdik dan waspada ini dapat menduga bahwa tentu hal inilah yang membuat hati gadis itu bersedih. Chandra Dewi, adikku yang ayu. Katanya dengan suara menghibur, tadi ini aku merasa terkejut juga mendengar kata-katamu bahwa Indrayana membuat patung itu seperti wajah Pramodawardhani dan timbul sangkaan yang bukan-bukan dalam hatiku bahwa ia mencintai Putri Mahkota itu. Tanda petik. Tentu saja ia mencintainya. Jawab Chandra Dewi masih tunduk, kemudian ia mengangkat mukanya dan tersenyum ketika berkata. Akan tetapi, apakah hubungannya itu dengan kita? Biarlah dia mencintainya, apa peduli. Hal itu bagi kita. Tanda petik. Akan tetapi belum tentu demikian halnya, adikku. Belum tentu Indrayana mencintai Putri Pramodawardhani. Tanda petik. Tadi Chandra Dewi memperlihatkan sikap acuh tak acuh terhadap urusan Indrayana, akan tetapi ketika mendengar ucapan Pancapana ini, tiba-tiba saja ia menaruh banyak perhatian. Kalau tidak mencintainya, mengapa wajah Putri Pramodawardhani sebagai contoh? Tanda petik. Pancapana menahan senyumnya melihat sikap Chandra Dewi ini, dan menjawab dengan sikap seakan-akan ia tidak tahu akan perubahan ini. Pramodawardhani adalah seorang Putri Mahkota Kerajaan Chandra yang amat dicintai dan dihormati oleh semua rakyat kerajaan itu. Sudah sepatutnya kalau sebagai seorang ksatria dari Chandra, Indrayana menghormatinya pula dan memujanya, sehingga sebagai penghormatan terhadap Putri Junjungannya itu, ia membuat patung itu seperti Putri Pramodawardhani. Tanda petik. Bagai awan gelap tertiup angin, kemuraman wajah Chandra Ewi lenyap terganti cahaya harapan baru yang membuat sepasang pipinya berwarna merah kembali. Biar, aku intai dia Chandra. Aku pun ingin sekali melihat bagaimana rupa Putri Pramodawardhani yang tersohor cantik jelita itu. Tanda petik. Setelah berkata demikian, Panca Pana meninggalkan ladang itu, meninggalkan Chandra Dewi yang duduk melamun seorang diri, tidak gelisah dan berduka lagi seperti tadi, sungguhpun ia masih meragukan kebenaran dugaan Panca Pana tadi. Sementara itu, Indrayana mengerahkan seluruh ingatannya untuk membayangkan wajah Pramodawardhani yang pernah membuatnya tak sedap makan tak nyenyap tidur, gandrung-gandrung di sepanjang jalan. Mula-mula memang wajah itu nampak nyata sekali, sehingga dapat ia gambarkan bentuk bibir yang indah itu, hidung yang mancung dan matu yang bersinar bagaikan bintang itu. Kedua tangannya lalu bergerak mengerjakan alat pengukirnya pada muka patung itu yang hendak dibentuk seperti contoh bayangan wajah Pramodawardhani. Akan tetapi aneh sekali ketika ia mulai memahat bagian rambut yang panjang terurai itu, tiba-tiba pikirannya melayang ke arah rambut di kepala Chandra Dewi. Rabut kepala Chandra Dewi tidak kalah hitam, panjang, dan halusnya daripada rambut Pramodawardhani, sungguhpun rambut Chandra Dewi tidak serapi dan seberes rambut Putri Mahkota itu, melainkan lebih kasut dan tidak dipelihara baik-baik. Akan tetapi, justru rambut yang kasut itu, apalagi yang segumpal yang selal berjuntai di depan kening, kadang-kadang mengganggu matu dan kepalanya lalu digerakkan tiba-tiba untuk menghalau segumpal rambut itu dari depan matanya, membuat gadis itu makin menarik dan manis. Indrayana mengerahkan tenaga pikirannya untuk mengusir bayangan rambut Chandra Dewi. Hal ini bukan hanya terjadi karena cinta kasihnya kepada gadis itu, akan tetapi terutama sekali karena ia hanya sekali saja san sebentar melihat bentuk kepala Pramodawardhani, sedangkan Chandra Dewi dijumpai setiap hari, bahkan seringkali ia duduk mengagumi rambut gadis itu dengan diam-diam. Ah, biarlah, biarlah! Katanya dalam hati dengan perasaan manggal. Tidak apa kegunakan contoh rambut kepala Chandra Dewi untuk patung ini. Tidak ada buruknya rambut Pramodawardhani disamakan dengan rambut Chandra Dewi. Untuk bagian-bagian lain pada mukanya akan kugunakan muka Seng Putri sebagai contoh. Tanda petik. Akan tetapi pikiran ini lebih mudah direnungkan daripada dilakukan. Setelah kepalanya mulai terbentuk dan ia hendak mulai dengan bagian kening dan telinga, kembali ia terbentur pada hal yang sama. Tadinya memang kelihatan jelas kening yang halus dan telinga yang terhias mutu manikam dari Putri Pramodawardhani. Akan tetapi aneh sekali, kening itu yang tadinya berwarna putih kening berubah menjadi bentuk kening Chandra Dewi yang segar kemerah-merahan dan agak nonong sedikit. Sedangkan daun telinga yang indah terhias mutu manikam itu pun berubah pula menjadi daun telinga Chandra Dewi yang terhias oleh sinom yang melingkar ke belakang dengan amat indahnya. Karena telah capai mengerahkan tenaga batin dan pikiran untuk mengusir banyangan Chandra Dewi tanpa hasil yang memuaskan, maka kembali ia menghibur hatinya dengan keputusan seperti tadi. Tidak apa kening dan daun telinganya menyerupai kening dan daun telinga Chandra Dewi, karena yang terpenting pada perasaan muka adalah metu dan hidung serta mulut, maka ia melanjutkan ukirannya dan membuat patung seperti contoh bayangan Chandra Dewi, yaitu pada bagian kening dan daun telinganya. Dan ketika ia hendak memulai mengukir bagian matanya dan diam-diam mengenakan sepasang metu bintang dari Putri Pramoda Wardani yang indah itu, sehingga sepasang metu itu nampak jelas sekali seperti ketika Seng Putri memandangnya dengan marah pada waktu secara lancang yang membukakan sutra penutup tempat keputaran dahulu, tiba-tiba berubah menjadi sepasang metu yang jenaka, yang indah bening, yang manik-maniknya dapat hidup dan memancarkan cahaya yang mengandung seribu macam bahasa indah. Metu dari Chandra Dewi, pemuda itu melemparkan alat-alat ke atas tanah dan menjatuhkan dirinya duduk di atas tanah. Celaka. Keluhnya, mengapa Chandra Dewi telah menguasai seluruh hati dan pikiranku? Untuk beberapa lama pemuda itu duduk bersandar di batang pohon dan termenung. Tak salah lagi, ia bukan mencinta Pramoda Wardani, hanya kagum akan kecantikan Putri itu. Bukan Pramoda Wardani yang menguasai hatinya, melainkan Chandra Dewi. Hal ini tidak aneh, karena pemuda ini pun maklum akan kebenaran kata orang zaman dahulu bahwa cinta kasih murni akan berakar dan mendalam setelah kedua pihak seringkali bertemu dan ada penyesuaian watak dan sifat mereka. Dengan Pramoda Wardani ia hanya bertemu muka satu kali, itu pun amat sebentar sehingga rasa cinta kasihnya dahulu itu paat hakikatnya hanyalah rasa silau dan kagum karena kecantikan Putri yang sukar dicari bandingannya itu. Hubungannya dengan Chandra Dewi lain lagi. Mereka telah bergaul sebagai murid-murid panembahan Ekalaya bahkan sebelum itu mereka telah menghadapi bahaya bersama, senasib sependeritaan dan mereka telah mengenal baik sifatnya dan tabiat masing-masing. Aku cinta kepada dia jeng Dewi. Indrayana menarik napas panjang dan mengaku kepada diri sendiri. Dia lebih cocok bagiku, juga sama-sama keturunan pertapa. Mengapa aku harus malu menyatakan kasihku? Tanda petik. Setelah mengambil ketetapan dalam hatinya, pemuda ini lalu bangkit lagi, mengambil alat-alatnya dan melanjutkan ukirannya pada muka patung itu. Kali ini ia membayangkan wajah Chandra Dewi yang muncul bagaikan bulan purnama, bersih tidak terlarang umabayangan apapun juga. Seum dan kerling matu Chandra Dewi paling menarik hati Indrayana, maka bayang-bayang wajah gadis itu tersenyum-senyum dan melirik-lirik, sehingga ukiran pada patungnya menurut pula bayang-bayang itu. Dengan amat asiknya Indrayana mengukir muka patungnya, makin lama makin tertarik dan gembira sekali karena melihat betapa ukirannya benar-benar baik dan serupa benar dengan wajah gadis yang dikasehinya itu. Benar sekali petunjuk Chandra Dewi, dengan mencontoh bayangan yang terlukis jelas di dalam kenangannya, dengan mudah ia dapat menyelesaikan patung itu. Saking asiknya Indrayana sampai tidak tahu bahwa semenjak tadi ada sepasang matu yang mengintai dari balik daun pohon pengintai ini bukan lain adalah pancapanah yang ingin sekali melihat bagaimana wajah putri Chandra yang tersohor itu. Akan tetapi, ketika melihat wajah patung itu, hampir saja ia tak dapat menahan ketawanya. Ia mendekat mulutnya sendiri untuk menahan ketawanya, lalu pergi diam-diam dari tempat itu. Pancapanah berlari-lari ke ladang kembali di mana ia mendapatkan Chandra Dewi yang masih saja duduk termenung dengan hati bingung. Melihat pancapanah datang dengan muka gembira dan tertawa-tawa, Chandra Dewi bertanya heran. Kau kelihatan gembira sekali, pangeran. Tanda petik. Hush, jangan menyebut pangeran kepadaku, Chandra. Sejak dulu aku minta kau menyebutku kakang mas seperti menyebut seorang kakak sendiri, akan tetapi kau selalu tidak mau menurut. Apakah kau tidak suka menjadi adikku? Tanda petik. Bukan demikian, Raden Pancapanah. Sungguhpun di dalam hati aku telah merasa seperti adikmu sendiri, namun betapa juga kau adalah seorang pangeran pati yang harus dihormati. Itulah sebabnya, maka aku tidak dapat menyebutmu lebih sederhana dari sebutan Raden. Eh, ya, kenapakah kau tertawa-tawa gembira? Agaknya cantik jelita sekali patung yang dibuat oleh kakang mas Indrayana itu sehingga hatimu terpikat oleh kecantikan putri Pramodawardhani? Tanda petik. Makin keraslah kini Pancapanah tertawa. Itulah yang menggelikan hatiku. Chandra. Memang benar. Indrayana mencontoh wajah Pramodawardhani untuk patungnya. Akan tetapi, hahaha. Tanda petik. Eh, kenapa Raden? Tanda petik. Muka itu, seperti muka wewe, setan perempuan, buruk dan menyeramkan. Kalau demikian buruk menakutkan wajah Pramodawardhani mengapa Indrayana begitu bodoh untuk menjadikannya sebagai contoh patungnya? Tanda petik. Buruk? Tak mungkin, Raden Pancapanah. Sepanjang pendengaranku, putri Pramodawardhani amat cantik jelita, tiada taranya di permukaan bumi ini. Kabarnya, segala sifat baik wanita ada padanya. Ia agung dan ayu seperti Sumbadra, Gandes lues seperti Larasati, kewat merah hati seperti Sri Kandi. Tanda petik. Entah berita itu yang salah, atau Indrayana yang tidak dapat membayangkan wajah, putri itu, akan tetapi nyatanya, muka patung itu tidak karuan macamnya. Tanda petik. Pancapanah pandai sekali membuat gadis itu merasa penasaran dan ingin tahu. Tidak percaya. Lihatlah sendiri, Chandra. Akan tetapi jangan engkau mengecek Indrayana, itu akan menyinggung perasaannya, karena yang dipahat adalah putri sesembahannya. Tanda petik. Chandra Dewi lalu pergi dari situ, menuju ke tempat mana Indrayana bekerja. Hatinya riang, karena kalau memang benar bahwa Pramoda Wardhani berwajah buruk, tidak mungkin Indrayana mencintai putri itu. Akan tetapi, ia masih merasa penasaran dan marah kepada Indrayana. Betapapun hormatnya terhadap putri mahkota kerajaan Chandra, mengapa pemuda itu lebih menghargai dan lebih mengasehi putri itu daripadanya? Salahkah pandangan matanya, mungkinkah sinar mata pemuda itu di waktu memandangnya merupakan kepalsuan belaka? Kali ini harus ku cari kepastian. Tak mau aku dipermainkan, tak mau aku bimbang ragu, menderita seorang diri. Di percepatnya langkah kakinya, karena hari telah mulai menjadi gelap, tanda senjak kala telah mendatang. Ketika ia tiba di tempat itu, ia memperlambat jalannya karena melihat bahwa Indrayana berdiri menghadapi patung dengan kedua tangan. Masih asyik mengerjakan muka patung itu yang berdiri membelakanginya. Chandra Dewi tidak mau dilihat tergesa-gesa dan tidak mau memperlihatkan bahwa ia ingin sekali melihat hasil kerja pemuda itu. Akan tetapi Indrayana tidak melihat dia datang. Pemuda ini sedang asyik menyelesaikan bayan terakhir daripada pekerjaannya. Kedua matanya bersinar-sinar menatap muka patung itu. Senyum di bibir patung itu benar-benar hidup dan ia seakan-akan melihat Chandra Dewi yang hidup berdiri dan tersenyum manis kepadanya. Tiba-tiba ia tak dapat menahan gairah hatinya lagi. Dirangkulnya leher patung itu dan dibelai-belainya muka yang ayu itu. Pada saat itu, tiba-tiba pandang matanya bertemu dengan pandang matu Chandra Dewi yang berdiri tak jauh di belakang patung itu. Alangkah kaget, jengah dan malunya hati Indrayana tak dapat dibayangkan. Ah, eh, jeng Dewi, kau akah itu? Kau datang seperti angin saja tanda seru. Aku tidak mendengarnya sama sekali. Tanda petik. Sementara itu, ketika tadi melihat betapa Indrayana memeluk dan membelai patung itu, seakan-akan hendak meledak rasa dada Chandra Dewi karena cemburu. Akan tetapi ia menekan perasaannya dan memperlihatkan muka biasa. Untung bahwa udara mulai menyuram, sehingga Indrayana tidak melihat betapa mukanya sebentar merah sebentar pucat. Ia melangkah makin dekat, akan tetapi sebelum ia dapat melihat muka patung itu. Indrayana tiba-tiba mencegahnya dan menghadang di depannya. Dia jeng, jangan kau melihat muka patung itu. Suara pemuda itu bersungguh-sungguh sehingga Chandra Dewi merasa heran sekali. Mengapa tanda tanya? Tanda petik. Jangan, dia jeng, aku, malu. Tanda petik. Aku, aku malu, karena patung itu, ah, aku tidak berhasil patung itu buruk sekali. Tanda petik. Chandra Dewi tersenyum mengejek, bukan karena percaya bahwa patung itu buruk, akan tetapi karena keterangan ini sama sekali tidak cocok dengan kelakuan pemuda tadi yang memeluk dan membelai-belai patung itu. Hektometer, kalau buruk tidak nanti kau dapat membelai dan memeluknya dengan pandang matu demikian mesra, kakang mas Indrayana. Tanda petik. Indrayana memandang dengan matu, terbelalak lebar. Kau, kau tadi melihatnya tanda tanya. Tanda petik. Tentu saja aku melihatnya, aku melihat betapa engkau gandrung-gandrung kepada patung itu hektometer, karena itulah maka aku harus menyaksikan dengan matu sendiri sampai di mana hebatnya dan jelitanya putri Pramoda Wardani yang tersohor itu. Kembali ia hendak melangkah maju, akan tetapi Indrayana minta dengan suara gugup, Jeng Dewi, jangan tanda seru. Tanda petik. Chandra Dewi mundur dua langkah, lalu memperhatikan kepala dan leher patung itu dari belakang. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh baginya dan tak terasa lagi tangan kirinya merabah-rabah rambutnya sendiri. Mengapa rambut kepala patung itu sama benar letaknya dengan rambutnya sendiri? Kakang mas Indrayana. Katanya perlahan, rambut Seng Putri Mahkota Shailendra, seperti itu benarkah tanda tanya? Tak terasa lagi Chandra Dewi merabah-rabah seluruh rambut di kepalanya. B, B, benar. Jawab Indrayana sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Seperti rambutku. Tanda petik. Memang sama. Tanda petik. Apa tanda tanya? Tanda petik. Eh, ah, maksudku, memang hampir serupa, yaitu, letak dan modelnya, lebih bagus. Tanda petik. Bagaimana pula ini? Tentu saja rambutnya lebih bagus. Tanda petik. Tidak, tidak. Rambutnya memang lebih bagus. Akan tetapi, rambutmu lebih indah, ya, lebih indah. Indrayana bingung sekali, karena ia merasa gelisah kalau-kalau gadis itu melihat muka patung yang sesungguhnya bukan lain adalah wajah gadis itu sendiri. Ini masih belum hebat, yang mengerikan adalah karena gadis tadi tahu dan melihat betapa ia memeluk, membelai, dan menciumi patung itu tanda seru. Sementara itu, Chandra Dewi merasa makin curiga dan tidak mengerti melihat sikap Indrayana ini. Mengapa patung itu begitu gugup dan gelisah? Mengapa patung itu tidak boleh ia lihat? Kakang Mas Indrayana, engkau kenapakah? Apa salahnya kalau aku ikut mengagumi keindahan patung ini? Ia melangkah lagi hendak mendekati patung itu, akan tetapi Indrayana buru-buru memutar tubuh patungnya sehingga tetap saja membelakangi Chandra Dewi. Jangan, dia jeng. Kalau kau kasihan kepada aku, jangan sekarang. Besok saja engkau boleh melihatnya, kalau sudah ku perbaiki. Aku malu sekali kalau engkau melihatnya dalam keadaannya seperti sekarang. Amat buruk. Tanda petik. Tiba-tiba Chandra Dewi menjadi marah. Kakang Mas Indrayana, kau benar-benar keterlaluan. Sudah demikian hinakah aku sehingga untuk memandang wajah puterimu yang ayu itu pun masih kurang berharga? Setidaknya, mengingat bahwa aku ikut pula memberi petunjuk dalam pembuatan patung ini, sudah sepatutnya kalau aku melihat kalau-kalau ada sesuatu yang kurang sempurna sehingga aku dapat memberi petunjuk lebih jauh. Atau, kalau tidak mengingat akan perhubungan kita yang sudah lama sehingga seakan-akan aku menjadi adikmu sendiri, sudah sepatutnya kalau aku, sebagai adikmu, mengagumi kecantikan, calon istrimu. Tanda petik. Makin bingunglah Indrayana ketika melihat bahwa gadis itu benar-benar marah. Ia menghela nafas berkali-kali, kemudian sambil menundukan muka dan melepaskan kedua tangannya di kanan dan kiri tubuhnya, ia berkata lemah. Kau yang memaksa, dia jeng, apa boleh buat, nah, kau lihatlah, kemudian terserah kepadamu apa yang akan kau perbuat atas diriku yang bodoh ini. Tanda petik. Sambil berkata demikian, Indrayana memutar patungnya, dihadapkan kepada Chandra Dewi. Gadis itu cepat memandang dan, sukarlah memilih mana-mana orang mana patung pada saat itu karena Chandra Dewi berdiri di antak bergerak, tak berkedip, bahkan napasnya seakan-akan terhenti, serupa benar dengan patung di depan itu. Di depan Indrayana, seakan-akan kini berdiri dua buah patung kembar indah. Lambat laun, sebuah daripada patung itu bergerak, dadanya naik turun dan bibirnya bergerak, Chandra Dewi berkata tanpa memalingkan mukanya dari patung itu. Mengapa? Bukan. Putri Pramoda Wardani tanda tanya. Tanda petik. Tadinya Indrayana merasa takut kalau-kalau gadis itu akan marah, akan tetapi mendengar suaranya yang lemah lembut dan sama sekali tidak marah itu, hatinya menjadi lega dan tabah kembali, sungguh pun rasa jengah masih membuat ia menundukkan maka tanpa berani memandang gadis itu. Jeng Dewi, kau sendiri yang memberi petunjuk agar aku mengukir patung ini menurut contoh wajah seorang yang paling mudah kuingat, seorang yang paling mudah di hatiku, yang kukasihi dengan sepenuh jiwaku. Telah kucoba membuat patung Pramoda Wardani, namun gagal, karena, sesungguhnya, bukan dialah yang selama ini memenuhi hati dan pikiranku. Aku hanya melakukan care-care yang telah kau wajarkan kepadaku dan, inilah hasilnya, dia jeng. Aku membuat patung orang yang kukasihi, kusayangi, orang yang paling kucinta. Tanda petik. Tidak menanti sampai habisnya ucapan Indrayana itu, tiba-tiba Chandra Dewi menengok menatap wajahnya dan ketika dua pasang metu itu bertemu, terdengar isak tertahan dan Chandra Dewi lalu berlari pergi dari situ sambil terisak-isak menangis. Indrayana mengangkat muka terkejut, lalu dengan lompatan jauh ia mengejar, memegang lengan kanan Chandra Dewi dan berkata dengan suara penuh perasaan duka dan pernyataan maaf. Aduh, dia jeng. Maafkanlah aku tidak bermaksud menyinggung hatimu, aku tidak bermaksud menghinamu, dia jeng. Sungguh, demi kehormatanku sebagai seorang ksatria, demi semua dewata yang maha agung, aku bersumpah bahwa semua kelakuan dan ucapanku keluar dari. Hati yang suci murni, sama sekali tidak maksud hati untuk merendahkanmu. Aku tahu bahwa amat lancang, jeng Dewi, orang seperti aku tidak patut dan tidak berharga untuk menyatakan perasaan hatiku terhadap kau yang agung dan mulia, akan tetapi, apa dayaku, dia jeng. Kau sudi memaafkan aku, bukan? Kalau kau kehendaki, aku bersumpah takkan berani berlaku seperti tadi lagi. Tanda petik. Chandra Dewi memandang muka pemuda itu dengan air mati masih membasahi pipinya, akan tetapi amat heranlah hati Indrayana ketika melihat bahwa biarpun mati gadis itu menangis, namun bibirnya senyum. Tersenyum manis seperti patung itu. Bodoh. Bisik darah itu, aku menangis karena bahagia, masih belum terbukakah matamu? Tanda tanya. Tanda petik. Kini Indrayana yang melenggung dan berdiri bagaikan patung batu, menatap wajah Chandra Dewi seakan-akan berada di dalam mimpi. Melihat pandang mati seperti itu, Chandra Dewi melengoskan mukanya dan menarik tangannya. Lepaskan aku tanda seru. Bisikinya dan hendak lari. Akan tetapi kedua lengan tangan Indrayana lebih cepat lagi, pinggangnya yang ramping itu tertangkap dan sesaat kemudian ia telah berada dalam pelukan Indrayana. Sambil memejamkan kedua matanya, Chandra Dewi menyandarkan kepalanya di atas dada kekasihnya, mendengarkan bisikan cumbu rayu dari bibir Indrayana bagi sepasang kekasih yang sedang berbisik-bisik memadu kasih. Waktu berlalu amat cepatnya tanpa terasa sedikit pun juga. Demikian pula dengan Indrayana dan Chandra Dewi. Serasa baru beberapa patah kata saja keluar dari bibir masing-masing dan seakan-akan baru saja mereka duduk bersanding di atas akar pohon, akan tetapi tahu-tahu malam telah tiba dan bulan mulai muncul. Namun belum juga mereka sadar dan masih tenggelam dalam buayan ombak samudera asmara yang memabokkan. Memang aneh kalau orang sedang dimabok asmara. Bulan purnama serasa suram dan tidka. Bercahaya apabila segala bunyi-bunyian dan gamelan, seakan-akan lagu dari surga. Memang luar biasa sakti dewa asmara, dan bukan menampuhnya anak panah dan gendoanya. Tidak ada seorangpun manusia di dunia ini, bahkan tiada dewa tak sekalipun manusia di dunia ini, bahkan tiada dewa sekalipun, yang kebal menghadapi senjatanya. Akan tiba saatnya setiap orang manusia atau dewa tak terkena hikmatnya dan terpaksa mengakui kekuasaan dan keunggulan seng dewa asmara. Indrayana dan Chandra Dewi baru sadar ketika tiba-tiba mereka mendengar suara ombak bertembang. Kakang Mas Pancapana. Bisik Indrayana sambil melepaskan tangan Chandra Dewi yang dari dipegangnya. Ah, lebih baik aku pergi DLU, tentu kita akan di EJ habis-habisan dan diperoloknya kalau ia melihat kita di sini. Setelah berkata demikian, Chandra Dewi bangkit dan segera melarikan diri dari situ denap melapkah ringan. Indrayana memandang bayangan kekasihnya dengan hati bunga. Ia tadi telah mendengar dari Chandra Dewi bahwa Pancapana yang menjadi biang keladi dari semua ini. Pageran itu telah melihat ia membuat patung Chandra Dewi dan sengaja membohongi gadis itu agar gadis itu melihat sendiri betapa Indrayana membuat patungnya. Nakal, akan tetapi juga amat baik hati. Indrayana tidak tahu apakah ia harus menegur ataukah menyatakan terima kasih atas perbuatan Pancapana tadi. Ketika Indrayana keluar dari balik pohon dan menjumpai Pancapana yang sedang berjalan seorang diri sambil itu, Pancapana menghentikan tindakan kaki dan tembangnya. Eh, eh, Dimas Indrayana. Katanya sambil senyum dan membelalakan matanya. Teja bersinar indah melingkungi tubuhmu, tanda bahwa engkau telah bertemu dengan kebahagiaan dan mendapat berkah Dewata yang agung. Kebahagiaan apakah gerangan, Dimas? Bagailah sedikit kepadaku. Tanda petik. Kakang Mas Pancapana, kau memang pandai menggoda orang, jawab Indrayana. Tetapi tidak berbahaya, Dimas godaanku tidak berbahaya, tidak seperti godaanmu. Hampir saja membuat Chandra Dewi adikku itu patah hati. Jangan menggodanya sampai keterlaluan, Dimas, ingat, dia adikku. Kalau sampai patah hati dan berduka, aku bisa marah kepadamu. Tanda petik. Merahlah muka Indrayana dan sambil tersenyum malu ia berkata. Terima kasih, Kang Mas. Berkat campur tanganmu, sekarang semua telah menjadi baik. Tanda petik. Pancapana mengangguk-angguk sambil tersenyum bagus, bagus. Hatiku sudah gelisah melihat Chandra Dewi menagis di ladang tadi, menangis dengan hati penuh cemburu kepada Putri Mahkota dari Shailendra. Eh, Dimas, sesungguhnya bagaimanakah rupanya Putri Pramoda Wardani? Benar-benar cantik jelita seperti yang disohorkan orangkah? Tanda petik. Cantik jelita. Kata Indrayana dengan bangga. Sungguhpun bagiku diajeng Chandra Dewi lebih cantik, akan tetapi mencari seorang Putri di kolong langit ini yang cantiknya dapat menandingi Putri Pramoda Wardani, agaknya tak mungkin dapat. Tanda petik. Pancapana lalu duduk di atas sebuah batu, memberi isarat kepada Indrayana untuk duduk pula. Dimas, kau tadi mengucapkan terima kasih kepadaku adakah ucapan itu tulus ikhlas dan keluar dari hati sanubarimu? Tanda petik. Tentu saja, Kang Mas. Tanpa reka dayamu itu, agaknya diajeng Chandra Dewi akan selalu marah dan benci kepadaku. Tanda petik. Kalau kau benar-benar berterima kasih, sekarang kau harus membalas jasaku itu dengan cerita tentang diri Putri Pramoda Wardani. Ceritakanlah tentang keadaan kerajaannya, tentang keluarganya, tentang Putri itu sendiri, bagaimana cantiknya, betapa manisnya kalau tersenyum, bagaimana lagaknya kalau berkata-kata. Tanda petik. Demikian, kedua orang pemuda itu bercakap-cakap di bawah sinar bulan. Indrayana menceritakan keadaan Chandra, dan terutama sekali ketika menceritakan dan memuji-muji kecantikan Pramoda Wardani diceritakannya dengan keraja yang menarik. Dengan sejelasnya sehingga pancapanah yang mendengar merasa seakan-akan Putri Pramoda Wardani itu telah berdiri di hadapannya. Sudah tentu saja Indrayana banyak membohong dan hanai mengiram giras saja dalam hal ini, oleh karena ia pun baru satu kali saja bertemu muka dengan Putri itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dikala ayam hutan masih belum berhenti berkokok saling sahut-sahutan, seperti biasa Seng Panembahan Ekalaya telah duduk bersilah di atas batu hitam yang bentuknya bulat dan ketiga orang muridnya duduk pula bersilah di atas tanah di hadapannya. Kebiasaannya ini telah dilakukan semenjak mereka naik ke muria. Pada waktu fajar itulah mereka menerima pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu kebatinan yang tinggi dari pertapa sakti itu. Ada kalanya Seng Panembahan, memanggil seorang di antara mereka pada siang atau senja hari untuk memberi pelajaran khusus. Akan tetapi, setiap pagi mereka bertiga tentu menghadap dan mendengar wajangan-wajangan dari guru mereka ini. Hampir setiap pagi, Seng Panembahan Ekalaya menutup wajangan-wajagannya dengan kata-kata, sekarang pergilah bekerja, anak-anak. Bekerjalah dengan hati riang dan laksanakanlah segala pitutur yang kau dengar dan pelajari di dalam perbuatan, karena pokok pangkal yang segala ilmu di dunia ini terletak pada perbuatan yang nyata. Pengetahuan memerlukan pengertian, pengertian membutuhkan kesadaran, dan kesemuanya itu masih membutuhkan pula kenyataan. Apakah artinya tahu kalau tidak mengerti, mengerti tidak sadar? Dan apapula artinya kesemuanya itu apabila ilmu yang dipelajarinya itu hanya merupakan pengetahuan kosong tanpa dilaksanakan dalam perbuatan. Ingatlah selalu bahwa ilmu barulah sapat disebut sempurna apabila di alam pelaksanaannya dapat mendatangkan manfaat bagi kemanusiaan. Tanda petik. Akan tetapi, pada pagi hari itu, ucapan yang selalu ditekankan ke dalam hati murid-muridnya setiap pagi ini masih ditambah lagi dengan ucapan yang mendatangkan debar pada jantung ketiga orang muda itu. Indrayana, Chandra Dewi, dan kau juga Pangeran Pancapana. Seng Panembahan selalu menyebut Pancapana dengan Pangeran, hari ini adalah hari terakhir dari kediamanmu sekalian di atas puncak gunung ini. Oleh karena itu, tak usah kalian melakukan pekerjaan seperti biasa dan duduklah saja di sini bersamaku. Masih ada beberapa pelajaran yang perlu kalian ketahui dan pelajari dengan baik. Tanda petik. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang muda itu untuk mendengar ucapan-ucapan-ucapan yang penuh rahasia dari guru mereka dan mereka maklum bahwa tak boleh mereka menanyakan sesuatu yang tidak dibuka atau diberitahu oleh gurunya. Oleh karena itu, sungguhpun hati mereka ingin sekali bertanya tentang hari terakhir dari kediaman mereka di situ. Namun mereka tak berani membuka mulut sebelum Seng Panembahan menerangkan sendiri.